Orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT pada hari ini pasti mengamalkan hadis Nabi, hadis dari Abi Ayub Al-Ansari ini yang dalam merasahi muslim dijelaskan bahwa barang siapa yang sudah puasa penuh selama bulan Ramadan lalu diikuti dan disempurnakan dengan puasa enam hari seakan-akan dia telah berpuasa satu tahun penuh dan dapat pahala puasa penuh tapi pahala wajib padahal enam syawal ini puasanya sunnah dari mana angka satu tahun penuh? tafsirnya katanya bahwa diriwetkan dalam riwayat Bukhari dari Abdullah Ibn Amr RA أن Rasulullah SAW قال إن الحسنة بعشر أمثالها وعليه فأسيام شهري رمضانا يعدل سيام يعدل سيام عشر تأشهر وسيام ستة أيام من شوال يعدل ستين يوما قدر شهرين فأيكون المجموع إثن عشر شهر تمام السنة Tafsirnya begini, bahwa setiap amal salih itu akan dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Jadi kalau puasa 30 hari dikali 10 sama dengan 300 hari. 300 hari bersamaan berarti sama dengan 10 bulan. Terus kalau puasa 6 hari dikali 10 jadi 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Jadi barang siapa yang puasanya 30 hari di bulan Ramadhan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. Itulah satu tahun.